Oke guys, kembali lagi bersama gue ya di GTA Online Oh iya lupa, intro nya belum Hai guys, kembali lagi bersama gue di RG761 Oke, di video kali ini kita akan bermain GTA lagi Tapi, kita akan mencoba untuk membeli sebuah mobil Bagi kalian yang belum tau dan pengen tau gimana caranya beli mobil Silahkan simak video berikut ya Karena caranya bener-bener gampil Gampil, gampil, gampil Nah, disini gue udah punya apartemen Kalau kalian pengen tau gimana caranya beli apartemen Silahkan kalian lihat video sebelum gue Video gue sebelumnya maksud gue Nah, oke Nah, kalau kalian pengen tau Garasi gue isinya mobilnya kayak apa Kita lihat dulu nih, di garasinya kayak apa Alright, kita udah sampai di garasi Nah, garasi ini gue masih supik Karena gue masih punya tiga sepeda Mobilnya cuma satu yang buat bus Nah, gimana caranya kita beli mobil Ntar dulu mending kita keluar aja dulu ya Sambah anak di dalam Oke, caranya kita tinggal buka handphone kita Lalu kita di browser atau internet Nah, kalau kita udah di dalam internetnya Kita tinggal cari aja Kita tulis car Nah, keluar kayak gini Kalau gue biasanya beli di legendary motorsport.net Nah, kita buka aja nih Langsung kita pilih Kita mau beli apa Nah, kalau gue biasa Kalau gue nih sekarang lagi nyari namanya Groti Carbonizer Eh, gak tau apa namanya Pokoknya ada groti-grotinya Harganya kalau gak salah waktu itu Rp199.99.95 Rp199.95 Kita cari aja langsung Oh, kita urutkan aja nih Dari yang harga yang paling murah Kalau LG Free sih Tapi gue udah punya Kita beli groti Mana groti Oh, nih Kan bener namanya Groti Carbonizer Groti Carbonizer Ah, gak tau gimana itu Gimana Peranan senyap Pokoknya kita beli yang ini Tuh, kayak gini Mulunya tuh Gimana, gak besar Lumayan lah Bewa Kita pertama Pilih warnanya Kita Lu suka warnanya biru sih Tapi karena ini masih disini Kita pilih warna hitam aja Gimana Sekarang kita pilih Mau ditaruh di rumah yang mana Misalnya kita pilih yang Eclipse Then House Lalu kita Select aja Nah Kita masih purchasing Nah Kita Itu artinya Udah beli Nanti Mobilnya Akan diantar Ke Garasi kita Di apartemen kita itu Kita keluar saja Ya Sambil Nunggu Mobilnya Kita Jalan-jalan Sambil Nunggu Mobilnya Dihantar Ke rumah kita Oke guys Oke guys Kita udah Dapat informasi Kalau mobil kita Udah diantar Ke garasi kita Langsung aja Kita pulang Kita cek Mobilnya Nah Kita udah Sampai rumah Guys Kita cek Ke dalam Garasinya Jalan kaki Kasian Tapi gapapa Kita cek Langsung Ke dalam Garasinya Nah Oke Kita sudah Masuk Ke dalam Garasinya Dan Ya Mobilnya Sudah Terantar Ini mobil Yang gue peseng Guys Nah Lihat Dalamnya No Lihat Dalamnya No Ini sebenarnya Bisa dibuka Ini bagian Atasnya Tapi Kita harus Kelar dulu Dari Rumahnya Gue Berhenti dulu Ya guys Karena Udah Udah Cope Gue Malin Nafal Juga Oke lah Sekian dulu Ya Videonya Kita Teman-teman Kalian Atau Kalian Pengen Kau Cara Apa Beli Mobil Atau Telekasi Yang lain Pokoknya Pendalaan Yang lain Kalian Bisa Disasih Nafal Seperti Gue Kasih Tahu Tadi Like Jika Kalian Suka Video Ini Dislike Jika Tidak Suka Jangan Lupa Share Ke Teman-teman Kalian Agar Video Ini Bermanfaat Juga Untuk Yang Lain Oke Terima Kasih Terima Menonton Dan Sampai Jumpa Kembali See You Again Bye